Renungan Surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat lima surat yang diawali dengan bacaan Hamdallah, Al-Fatihah, Al-An'an, Al-Kahfi, Sabah, dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun mahluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal Surat Al-Kahfi, ditegaskan bahwasannya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikitpun yang bengkok. Allah SWT berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal salih. Ketiga, dalam Surat Al-Kahfi, dijelaskan bahwasannya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang dibumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Keempat, dalam Surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, seorang da'i yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, Barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati, setelah mereka, orang-orang kafir itu berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kelima, dalam Surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, bahwasannya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya, sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, Kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam, dalam Surat Al-Kahfi terkandung, bahwasannya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah SWT berfirman, Kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh, dalam Surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, bahwasannya meninggalkan kemaksiatan, belum dinilai sempurna, hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah SWT berfirman, Apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Kedelapan, dalam Surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, bahwasannya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya, Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah SWT berfirman, Apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kesembilan, dalam Surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, bahwasannya Allah akan menjaga hambanya yang salih, meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun mahluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah SWT berfirman, Kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Kesepuluh, dalam Surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasannya, tawakkal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah SWT berfirman, Salah seorang di antara ashabul Kahfi berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu.